maupun hal-hal terkait keberadaan tersangka HM itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, pemeriksaannya. Jadi Kusnadi ini diduga mengetahui orang-orang yang menyembuhkan Harun atau... Secara detail kami belum bisa memberi informasi karena masih berproses, kita tunggu aja prosesnya. Kan Kusnadi salah satu orang yang handphonenya diambil, apakah pemeriksaan kali ini termasuk mengonfirmasi isi dari handphonenya dia? Ya, kembali lagi materi pemeriksaan itu kami belum bisa buka ke publik karena itu menjadi kewenangan penyidikan. Kita harapkan apapun keterangan yang bersangkutan dapat memperkuat kerja teman-teman penyidikan di Perkara Dimaksud. Soal permintaan pergantian penyidik, bagaimana kan lakukan dari KPK? Untuk kewenangan pergantian penyidik tentunya harus ada dasar yang kuat, apakah itu yang bersangkutan terkena kode etik maupun hal-hal lainnya. Tetapi selama belum ada dasar-dasar tersebut, maka penyidik masih berwenang untuk melakukan proses penyidikan, baik itu penyitaan maupun pemeriksaan sasi dan kegiatan penyidikan lainnya. Mas, KPK sering juga melakukan semacam kecegahan di level partai-partai. KPK kenapa tidak meminta atau mendorong partai PDI untuk meminta menyerahkan harun atau bahkan mendorong para politisi PDI itu juga membantu persoalan harun mas itu. Ini malah justru bertolak belakang seakan maruh partai tersebut tidak perlu terhadap pemberantasan politik. Tangan KPK bagaimana? Ya, saya pikir kita kembali ke substansi saja bahwa sampai dengan saat ini penyidik masih bekerja tanpa henti di perkara tersangka HM maupun pencarian tersangka HM. Terlepas bentuk strategi dan taktiknya seperti apa, saya pikir semua elemen bangsa di negeri ini ingin perkara-perkara korupsi yang ditangani baik di komisi pemberantasan korupsi maupun aparat penegak hukum lainnya bisa segera selesai. Ada gak sebuang? Kesulitannya apa sih? Mas, kemarin juga sempat ada target satu pekan tapi sampai dengan minggu ini belum ketangkap juga tuh? Belum ada di gedung? Ya, saya pikir itu nanti kita serahkan kepada penyidik ya untuk bagaimana prosesnya, strateginya, taktiknya. Kembali lagi kita berharap, sebagaimana harapan pimpinan kita Pak Alex Marwata untuk tersangka HM bisa segera ditemukan. Ya, KPK dalam hal ini Direkturat Penyidikan tentunya mempunyai cara ya, apabila ada satu penyidik yang berhalangan, ada anggota penyidik yang lain yang tetap bisa melaksanakan tugas-tugas yang sudah direncanakan tentunya. Jawaban saya seperti itu. Mas, kan ini baru staffnya Pak Hasto dan kemarin kan yang disita juga handphonenya Pak Hasto. Nah, Pak Hasto-nya kapan? Apa sudah ada jadwal? Ya, nanti info tersebut kebetulan saya belum dapatkan. Nanti kita tunggu aja. Tapi pasti akan dipanggil lagi? Semua pemanggilan saksi kita berdasarkan kebutuhan penyidik sesuai dengan penguatan unsur-unsur perkara yang sedang ditangani. Mas, sekarang perluasan pemeriksaan saksi-saksi misalkan kan kita tahu AM ini kan merupakan mantan caleg. Artinya kenapa hanya dibatasi sejen saja? Kalau memang sejen doa yang tanda tangan sehingga hanya Hasto saja yang diperiksa? Atau teman-teman caleg yang didapil dia emang nggak diperiksa? Semua pemeriksaan saksi dikembalikan kepada kebutuhan penyidik dalam rangka penguatan unsur perkara yang sedang ditangani. Jadi, keinginan-keinginan dari pihak luar tentunya ditampung. Tetapi kembali lagi penyidik berundang untuk memanggil saksi-saksi yang memang dianggap layak untuk menguatkan perkara yang sedang ditangani. Mas, saya memperdegas tadi pertanyaanku soal kesulitannya apa? Karena sebelumnya pas Mas Ali itu bilang ada indikasi disemunyikan gitu? Ya, saya tidak bisa secara detail menjelaskan proses ataupun strategi pencarian tersangka HM. Karena ini masih berproses. Kita harapkan nanti apabila sudah ditemukan, teman-teman akan mendapatkan update-nya segera. Selanjutnya, Pak, untuk Kusnadi yang ingin dianggap penyidik gimana? Sudah ya, sudah diisik. Mas, kemarin Direktur Penyidikan Pak Asep bilang katanya Kusnadi ini dikonfirmasi terkait isi handphone-nya. Nah, itu isi handphone-nya apa sih antara ada komunikasi dengan saksi Simeon sebelumnya atau seperti apa Mas Lekat Harun? Ya, tadi saya sudah jawab bahwa materi pemeriksaan itu kami tidak bisa sampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, kita menunggu kerja teman-teman penyidik semoga dengan pemeriksaan-pemeriksaan saksi maupun mengolah informasi lainnya, tersangka HM dapat segera ditemukan. Mas, minimal dikasih dulu atau dikasih saja, artinya bahwa komunikasi HM ke Hasto itu dipastikan melalui Kusnadi begitu? Saya tidak bisa menjawab itu. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab itu. Saya tidak bisa menjawab itu, kita kembalikan nanti prosesnya ke Tengah-Tengah Penyidik. Mas, tadi Kusnadi juga maunya diperiksa sama kuasa hukum, tapi kan dia datang naiknya sendiri gitu. Nah, kalau di KPK sebenarnya kalau saksi itu harus pakai kuasa hukum nggak sih? Saksi tidak wajib untuk didampingi penasihat hukum ya. Itu di KUHAP juga sudah disampaikan. Yang wajib didampingi oleh penasihat hukum adalah tersangka. Berarti kalau dia mau jadi sama kuasa hukum ke atas, dia harus jadi tersangka dulu ya? Atau berdua? Ya, itu nanti dikembalikan ke penyidikan nanti. Oke? Mas, terkait itu nanti saya carikan datanya terlebih dahulu. Kalau sudah ada nanti kami berikan update-nya. Mas, lanjut, lanjut, lanjut. Ya, kembali lagi. Penyidik punya rencana penyidikan terkait perkara yang sedang ditangani. Siapa yang dipanggil itu bergantung pada kebutuhan penyidik karena tidak hanya satu perkara saja yang dipegang oleh satu satgas. Satu satgas itu bisa menangani 4 sampai 5 perkara sehingga butuh waktu, butuh pengaturan. Mana yang diperiksa di perkara A, mana yang diperiksa di perkara B. Jadi tentunya prosesnya masih berjalan dan akan didalami. Ada indikasi bahwa setidaknya beberapa proyek yang dikerjakan di dalam proses TJK ini berindikasi begitu. Apakah ada koordinasi dengan pihak PAMS untuk melihat kerugian negara dalam kasus ini? Ya, kalau memang itu ada kerugian negara tentunya kita akan berkoordinasi dengan BPKP maupun BPK maupun KPK sendiri juga punya akuntan forensik. Jadi itu nanti bergantung kebutuhan penyidik. Jadi ini ada penyelidikan bahwa atau penyidikan bahwa? Saya belum mendapatkan info itu. Mas, terkait paspan itu kan dipriksa Direktur Keuangan yang PT. SAPI sama apa namanya tadi ada Direktur yang paspan juga dipriksa. Nah itu yang akan didalami. Apa sih Mas? Apa masih masalah investasinya yang berikutnya aktif atau ada modus-modus apa yang ada dikaitan ini? Ya, jadi semua pemeriksaan saksi terkait perkara yang sedang ditangani. Untuk taspen saya harus mencari informasi lagi terkait hal tersebut tentunya nanti kalau ada update nanti kami akan sampaikan. Hari ini kan diperiksa Dori Setiono kalau nggak salah itu merupakan mantan birut PT. SAPI yang sekarang juga sebagai Direktur di taspen. Itu apakah memang ada kaitannya misalkan SAPI itu sendiri dengan saksi ini? Jadi semua pemeriksaan saksi pasti terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Baik itu langsung maupun tidak langsung. Apakah itu terkait dokumen yang didapat oleh penyidik maupun barang bukti elektronik maupun berdasarkan keterangan saksi yang lain yang menyebut saksi tersebut. Jadi saksi yang dipanggil tentunya akan diklarifikasi apakah saksi tersebut mengetahui tentang perkara yang sedang ditangani atau tidak maupun alat bukti yang ditemukan oleh penyidik atau tidak. Mas, ini terkait rorotan yang tadi. Ini pembalap F3 di Indonesia dan juga pengusaha properti plus akap Zahir Ali ini diperiksa selama 3 jam terkait dengan pengadaan rorotan. Zahir ini merupakan orang nomor 1 yang diceka KPK dari 10 nama di kasus ini. Apa materi minimal flu yang bisa Anda sampaikan terkait di pemeriksaan Zahir Ali? Kalau terkait materi saya tidak bisa membuka secara detail tentunya saksi yang bersangkutan ditanyakan terkait perkara yang sedang ditangani maupun barang bukti yang akan ditunjukkan kepada yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Dan dia kan diperiksa saat didampingi pengacaranya dan dua-duanya pakai kalung merah. Menandakan dia kan diperiksa tidak sebagai saksi dong, karena didampingi pengacaranya itu bagaimana? Ya tadi saya sudah jelaskan ya bahwa pemeriksaan saksi di KPK ini tidak didampingi oleh penasihat hukum, tidak wajib didampingi oleh penasihat hukum, tetapi tersangka wajib didampingi penasihat hukum. Kemungkinan besar kalau didampingi oleh penasihat hukum adalah seperti itu. Mas di perkara DJKA kemarin, penahanan pekan lalu kan disebut mas kalau ada persentase fee yang diterima oleh Oknum BPK dan juga Inspektorat Jenderal di Kementerian Perhubungan. Nah itu nanti kira-kira orang-orang yang ada di BPK atau enggak ya di ICN Kemenhub itu apakah akan dipanggil juga? Karena itu kan sudah disebutkan ya di konferensi kemarin. Ya semua dikembalikan kebutuhan penyidik di dalam memperkuat unsur-unsur perkara yang ditangani. Apakah memang yang sudah disebut itu dibutuhkan untuk menguatkan perkaranya maupun mungkin ada pengembangan itu nanti bergantung pada kebutuhan penyidik. Mas itu kan nyambung tadi soal di JKA itu kan dari patah persidangan muncul belasan nama anggota DPR. Dari belasan itu yang paling banyak diperiksa itu adalah anggota DPR Sukurnabal Baru. Itu dia dijaga. Saya dewo buat itu. Apakah memang politisi tersebut memang diduga erat mendapatkan fee proyek dari proyek-proyek DJKA yang ada di Jawa Tengah bagian Tengah atau di bagian Timur itu gimana? Ya pemeriksaan saksi tentunya kan mengklarifikasi pengetahuan yang bersangkutan ya. Terkait apakah yang bersangkutan menerima atau tidak itu hanya penyidik yang tahu materinya sesuai dengan alat bukti maupun keterangan yang bersangkutan maupun keterangan saksi-saksi lain. Mas tadi di sidang DDPKOR itu kan nama Pak Alexander Marwata disebut berkomunikasi dengan SEL gitu ya. Apakah dari penyidikan juga akan mendalami informasi tersebut? Itu nanti kebutuhan penyidik untuk mendalami terkait informasi tersebut. Pak Alex bilang kalau itu namanya dicatut dia pakai fotonya dia, orang yang pakai fotonya dia. Apakah itu akan dilaporkan ke polisian atau itu bawa bono Pak Alex itu dari KPK? Ya itu nanti diserahkan kepada beliau, kalau memang beliau merasa dirugikan untuk itu, tindakan hukum yang akan beliau ambil tentunya diserahkan kepada beliau. Mas Polanyidang kasus suap. Penyidik masih mendalami perkara amarta, pemanggilan saksi maupun penyitaan juga masih dilakukan. Kita tunggu prosesnya masih berjalan. Mas, kasus Bupati Sidoarjo itu kan kemarin ada kepentingan, suapnya itu untuk kepentingan politik. Kepentingan politiknya itu dipilpres atau dipilag atau dipilpada atau di mana? Saya tidak bisa menyampaikan itu untuk apa, karena kembali lagi masih berproses. Jadi kita tunggu nanti hasil penyidikan pada saat dibuka nanti di persidangan. Atau penerimaan itu berapa ratus juta miliar boleh diketahui? Info itu saya nanti perlu cari tahu lagi. Mas, terkait kasus Bupati Bukar, ini kan terakhir update kemarin itu kan sudah ratusan kendaraan mobil mewah. Baik dari rumah Haji Said Amin, maupun dari manajer tim nasional Erwin Erawan. Nah ini kira-kira update terbaru dari penyitaan atau pengelidahan yang dilakukan oleh tim penyidik dalam kasus TPPU dan gratifikasi Bupati Bukar itu apa update ya Mas? Ya masih seperti yang teman-teman sudah diberikan ya informasinya bahwa pengelidahan sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik, sudah disita beberapa kendaraan maupun barang-barang lainnya. dan sementara dianalisa baik sumber pembelian kendaraan tersebut maupun hal-hal lainnya yang tentunya akan diklarifikasi kepada saksi-saksi yang terkait barang-barang tersebut. Untuk sementara jawabannya seperti itu. Saya sampaikan sedikitku bahwa itu kan barang luar biasa, banyak dan besar. Artinya memang kalau dikatakan TPPU ini berkaitan dengan gratifikasi penerbitan tambang. Setahu saya, Bupati Bukar itu menerbitkan 451 iub maupun izin tambang lain semenjak dia menjabat seperiodenya, dia menjabat sebagai Bupati. Apakah KPK akan menelusuri setiap iub yang diterbitkan oleh Bupati Bukar untuk mengetahui ada gratifikasi ataupun yang lainnya? Ya semua pemeriksaan nanti bergantung pada kebutuhan penguatan unsur perkara. Itu masih proses, nanti kita tunggu aja kabarnya. Semua penyitaan barang bukti elektronik, dokumen maupun yang lain-lainnya itu dilakukan oleh penyidik dalam rangka pembuktian unsur perkara maupun hal-hal yang menguatkan perkara tersebut. Jadi isi dari handphone atau barang bukti elektronik yang disita tentunya akan dianalisa oleh penyidik. Kita tunggu nanti prosesnya ke depan. Kalau KPK mencari barang bukti yang dikatakan dia putih, KPK berarti sudah menyita CCTV di Bandara Suta saat terakhir. Harun Mas Ibu ada, terus foto atau bahkan CCTV yang ada di gedung PT Ika saat beberapa hari sebelum Harun dinyatakan burun. Apakah itu juga bagian dari alat bukti yang juga sudah diamankan oleh KPK? Ya saya tidak bisa menceritakan lebih detail ya. Apa-apa saja yang dimiliki, karena ini juga dalam rangka pencarian tersangka HM. Kita tunggu sama-sama, kita doakan semoga tersangka HM bisa segera ditemukan. Mas, berarti kalau penegasan aja kan kalau dari tadi banyak hal yang tidak bisa disampaikan karena ini masih rana penyidikan. Beda dengan beberapa pekan lalu, KPK ini update terus soal kasus Harun Mas Ibu. Apakah KPK mengubah strategi menjadi senyap sekarang supaya Harun Mas Ibu ini tidak kabur lagi, Mas? Ya saya pikir itu tidak ada perubahan ya. Penyidik tetap melakukan tindakan penyidikan mencari tersangka HM mulai dari penyidikan itu terbit sampai dengan saat ini tetap sesuai dengan strategi yang dijalankan. Jadi tidak ada perubahan di situ. Soal penyitaan barang, banyak orang yang bilang kalau KPK itu melakukan kesewenang-wenangan mencita handphone dan tas saksi dalam hal ini Pak Hasto dan Pak Judani. Nah apakah emang benar Mas, kalau KPK itu kalau saksi itu nggak bisa diambil barangnya? Itu saya pikir semua saksi yang pernah disita barangnya maupun dokumennya itu bisa menjawab itu. Ya nggak harus saya ya, teman-teman juga bisa menanyakan bahwa apabila penyidik merasa dokumen maupun barang bukti elektronik maupun alat bukti lainnya dianggap layak untuk dianalisa maka akan dilakukan penyitaan. Setelah itu dianalisa keterkaitannya dan kemudian tentunya akan diklarifikasi kepada pemilik barang, pemilik dokumen maupun saksi-saksi lain yang terkait alat bukti yang disita itu. Mas, penyawaran informasi Tanjung Perak sama di Merak, kan ada keurian negara sekitar 360 miliar. Dan pemangku bijakannya dari Kepala Bapak Nas, Pak Arief Satyo, itu nggak dipanggil atau gimana? Mas, tindak panjang gimana gitu? Untuk kasus tersebut nanti saya akan cari informasi terlebih dahulu ya. Nanti kami akan update lagi. Berarti untuk saat ini upaya pencegahan, penindakan seperti pemanggilan atau laporan masyarakat sudah ada atau belum? Nah, itu nanti kita akan klarifikasi dulu dengan direktorat yang terkait. Masih belum ada kesana tetapi masih didalami oleh penyidik. Mas Esa, kalau misalnya ada yang disita, kemudian mau ucatan disita, ada yang mau disita, itu memang ada komunikasi yang terjadi antara Hasto, Khusnadi, kemudian terjadi juga pengaturan di mana Harun Masiku bersembunyi. Seperti apa, Mas? Untuk kesekian kalinya saya sampaikan bahwa upaya penyidik dalam mencari tersangka Harun Masiku ini tentunya dilakukan dengan upaya-upaya. Satu, pemeriksaan saksi, yang kedua penyitaan baik dokumen maupun barang bukti elektronik lainnya maupun hal-hal lain yang mendukung pembuktian perkara itu sendiri maupun untuk menemukan keberadaan tersangka HM. Dalam hal ini, strategi penyidik untuk melakukan itu tidak bisa saya ungkap secara detail di dalam kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih.